hai oke Mas Bro di video kali ini kita bakal buat tutorial cara membuat warna velg seperti ala-ala velg X-Mode kebetulan ini ada velg bit ya depan belakang untuk kondisinya sendiri sudah sudah kita amplis sudah kita bersihkan Bro Nah untuk tutorial kali ini kita bakal bikin velg ala-ala export ini sudah kita amplis semuanya tinggal nanti kita tutup untuk bagian banyak Bro kali ini kita bakal pakai di tahun premium untuk warnanya untuk warna yang mau kita pakai di sini pilihannya sebenarnya ada dua warna Ninja oranye sama sunset oranye karena ini warnanya sedikit mirip ya ini dia agak mirip tapi video kali ini kita bakal pakai sunset oranye aja Bro ini sekarang kita tutup dulu untuk bagian banyak Nah untuk bagian banyak sudah kita tutup pakai kartu remi ini supaya banyak nggak terkena set Bro terus untuk langkah yang pertama seperti biasa kita mau ke primer Grey 9120 di tahun premium ini kita bakal semprotkan tipis-tipis saja karena untuk kondisi velgnya masih bagus dan masih ini bawaan dari pabriknya Bro nah untuk primer Grey sudah kering jadi kita semprotkan tipis-tipis saja ini dia sangat tipis tujuannya supaya catnya itu enggak terlalu tebal nantinya karena kalau terlalu tebal di bagian velg yang belakang itu bisa meruntus Bro jadi tipis-tipis saja Hai terus karena sudah kering selanjutnya kita mau ke warna dasar ya jadi untuk warna dasar sunset oranye itu membutuhkan warna warna dasar silver metallic bro ini dia silver metallic 9180 jadi untuk ala-ala X-Mode-nya juga pakai silver metallic jadi sekaligus buat warna dasarnya jadi ini kita semprotkan merata semuanya nah oke Mas Bro silver metallic sudah selesai selanjutnya kita tinggal buat untuk polanya yang ala-ala velg X-Mode jadi di bagian palangnya itu warna silver silver metallic jadi nanti kita tinggal tutup untuk bagian palangnya ya Hai pastikan untuk silver metallic nya ini sudah benar-benar kering jadi nanti kita bakal buat pola disini kita bakal buat secara manual kita pakai lakuan kertas kita tempel nanti baru kita ikuti polanya sesuai palang velg nya menggunakan cutter nanti kita tempel semuanya jadi untuk video kali ini kita buat buatnya tanpa digamplas ya kita bakal pakai warna silver metallic nya nah sekarang tinggal kita bentuk untuk polanya kita bentuk menggunakan pisau cutter ya pastikan untuk pisau cutter nya ini yang masih baru yang masih tajam bro ya untuk pembuatan pola sudah selesai jadi kita skip ya karena sedikit lumayan ribet karena kita motong secara manual potong sendiri pakai cutter gitu Hai dia setelah selesai Hai seperti ini ini tinggal kita langsung naik ke warna sunset oran bro oke berarti ini sekarang kita kita tinggal semprotkan tipis-tipis 1-2 lapis warna sunset oran bro nah untuk warna sunset oran sudah selesai sudah selesai jadi sekarang kita tinggal lepas untuk polanya ya lakban kertasnya yang kita tempel tadi nah terus untuk pelepasan lakban ini saya sukanya itu kalau masih basah jadi kita bakal langsung lepas setelah selesai kita enggak tunggu kering dulu tapi yaitu harus hati-hati jangan tekan nasihatnya bro nah sekarang kita tinggal ke finishing clear ini sudah kita lepas ya untuk bagian lakban kertasnya jadi seperti ini pastikan sebelum naik ke pengakliran disini kalian harus keringkan dulu untuk warna orangnya pangerikan sekitar 20 menitan lalu boleh kita lakukan clear clear pun harus tipis-tipis bertahap satu sampai tiga lapis oke nanti kita bakal lihat hal lebih detailnya setelah selesai pengakliran untuk clear kita bakal clear pakai yang mengkilap atau glossy kita bakal pakai clear gloss plus penderita aktifator 9128 untuk kodenya di ton premium ini kita bakal semprot 1 a2 sampai 3 lapis bro selamat menikmati nah oke mas bro sudah selesai sudah kita finishing clear sudah kering juga jadi seperti itu untuk tutorial cara membuat velg ala ala X mode cuma modal kelakban kertas sekarang kita bakal lihat untuk hasilnya ini kita lihat untuk warna oranye warna oranye nya kita pakai sunset oranye misalkan mau pakai warna yang lain pilihannya ada di ninja oranye atau candy oranye itu yang mirip-mirip sama warna velg X mode tapi kita pilih warna sunset oranye aja ini dia setelah kita clear untuk polanya ini gak terlalu rapi juga karena kita buat secara manual tapi lumayan lah ini dia untuk polanya bisa suka-suka kalian ya ini bagian sini juga ada yang kecil ada yang besar tapi gak apa-apa saya puas sama hasilnya ini dia ini untuk bagian depan warna oranye nya bisa dinilai ya mirip sama velg X mode atau enggak kalau saya sendiri kurang begitu paham karena belum lihat secara langsung warnanya itu seperti apa ini kita buat mirip-mirip aja ini bagian belakang bagian belakang lebih enak untuk buat polanya ya karena sudah ada bentuknya ini dia kanan kiri saya kasih motif nah terus untuk warna sunset oranye ini ternyata dia gak bisa nutup warna hitam bro jadi tadi pas warna silver disini ada yang leser sedikit pas menyemprotan warna sunset oranye dia gak bisa nutup jadi warna sunset oranye ini hampir mirip maksudnya hampir sama sama warna candy orange hampir ya oke segitu aja untuk video kali ini kalian sudah lihat hasilnya seperti apa clear nya terus untuk warnanya clear nya juga mantep banget ini sangat glowing nah untuk warna yang kita pakai tadi adalah sunset oranye untuk pilihan warna oranye sendiri dari detone itu banyak banget ya ada ninja orange terus ada candy orange hampir mirip ini sama ninja oranye warna sunset oranye kalau kalian mau nanti saya buatkan untuk videonya video eksperimen perbedaannya antara ninja orange sama sunset oranye kalian komen aja bro oke gitu aja untuk video kali ini sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati